Buat teman-teman di sini yang baru mulai jualan online, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan, khususnya buat orang-orang yang mulai jualan online. Nah, apa aja kesalahan itu? Sebelum kita bahas, kembali lagi bersama saya, Show Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini, teman-teman kita akan bahas 3 kesalahan pemula saat mulai jualan online. Dan di selama dulu, saya bukan ekspert, teman-teman ya. Jadi, saya juga belajar, cuman dari pengalaman saya sejak mulai jualan online itu sekitar tahun 2013 dan mulai menalami digital marketing sekitar tahun 2020, teman-teman, ada beberapa hal yang saya rangkum dan saya perhatikan. Semoga, teman-teman, nanti kita bisa bahas dan teman-teman bisa minimalisir, agar teman-teman nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, tanpa pas-pasih lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, beberapa kesalahan ini juga saya temukan, teman-teman, entah itu kayak di komunitas, ya, karena kita kan ada komunitas nikujulis.com, ya, sama komunitas Upgraded. Pertanyaannya cukup sering ditanyakan, teman-teman, dari followers di social media juga, dari teman-teman di channel ini juga, itu juga kita melihat beberapa, masih ada ini, ya, apa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya. Dan kita akan tukupas tuntas 3 kesalahan. Ya, yang pertama adalah posting-posting dan berharap laku, ya. Siapa dari teman-teman di sini yang mungkin pernah punya pemikiran seperti ini, ya. Jadi, dulu teman-teman saya juga sama, ya. Jadi, waktu saya juga sedikit cerita, teman-teman, tahun 2013 saya mulai jualan online, waktu itu pakai BBM, ya. Jadi, kalau teman-teman mengetahui masa-masa tersebut, mungkin kita seumuran, ya. Jadi, pakai BBM Messenger. Dulu, cara yang saya lakukan adalah saya perbanyak kontak, teman-teman, ya. Dulu kan bisa invite pin, ya. Invite pin BBM, banyak, ya. Jadi, ada orang broadcast, apa, yuk, saling kenalan, gitu, kan. Invite, 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 ini. Saya invite semua. Terus, kontak saya udah banyak. Dulu sekitar berapa, ya? Seribu ada, ya. Seribu saya jualan, ya. Jualannya di broadcast BBM atau di BBM status, gitu, ya. Nah, dulu saya punya masalah seperti itu, teman-teman. Jadi, saya posting, saya perbanyak teman, ya, di grup Facebook, saya perbanyak ikut-ikut grup, terus saya posting-posting semua, ya. Jadi, spamming, gitu, ya. Dan berharap jualan lain yang laku, teman-teman, ya. Nah, padahal, teman-teman, memang kalau kita bisa dibilang bahwa posting adalah salah satu cara untuk meningkatkan traffic, ya, atau mendapatkan traffic. Yang mana kita tahu sendiri, traffic atau jumlah pengunjung adalah hal yang cukup krusial. Kalau misalkan kita ingin jualan online, ya, jualan offline pun sama. Kalau teman-teman buka toko, tapi tokonya nggak ada pengunjung yang datang, kan, ya, nggak bisa laku, kan. Makanya traffic itu penting. Nah, masalahnya, teman-teman, zaman sekarang, itu teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan spamming-spamming aja. Nggak bisa hanya mengandalkan posting-konsisten posting aja. Tapi, teman-teman harus memikirkan, apakah target pasangnya udah sesuai, dan apakah jangkauan kita udah optimal, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Dulu, tahun 2013, teman-teman, saya jual produk-produk kesehatan untuk wanita, ya. Yang mana? Dulu, di BlackBerry Messenger, ya, kontak saya, itu mungkin 70%-nya cowok, ya. Ya, artinya apa? Ya, artinya, kalau saya posting, yang lihat adalah cowok. Yang mana cowok? Bukan target market saya waktu itu. Oke. Jadi, ya, saat teman-teman posting, boleh nggak posting? Boleh. Tapi, teman-teman harus lihat, apakah konten teman-teman udah sesuai? Apakah media yang teman-teman gunakan, itu udah relevan nggak dengan target pasar teman-teman? Ya, jadi, itu teman-teman harus perhatikan. Karena ibaratnya, kalau misalkan teman-teman menjual sesuatu yang target pasar teman-teman nggak butuhkan, ya, percuma. Ya, teman-teman akan, apa, ya, bong-bongan tenaga aja, bong-bongan waktu. Jadi, itu pentingnya, teman-teman, untuk mengetahui apakah target pasarnya udah sesuai nggak. Terus, jangka konten udah optimal, nah, ini kita ngomongin tentang optimasi ya. Jadi, gimana caranya, teman-teman, mengoptimasi konten teman-teman, mulai dari copywriting-nya, hook-nya, konten-nya, call to action-nya, sehingga konten teman-teman bisa berpotensi viral. Nah, karena kalau misalkan kita ngomongin, teman-teman, untuk mendapatkan traffic, itu nggak hanya dari posting-posting aja, teman-teman. Memang dari posting kayak buat konten di sosmed, buat konten di Instagram, buat konten di TikTok, mempelajari caranya FYP, caranya masuk explore, caranya dapat followers, itu salah satu usahanya. Tapi selain social media, teman-teman juga, jangan lupa dengan marketplace, apalagi buat teman-teman yang jualan retail, marketplace itu kepake banget. OLX, nah, saya nggak tahu OLX teman-teman masih pake atau nggak, cuman kalau saya lihat sih, beberapa market-market ya, kayak jualan mobil, jual tanah, jual HP, itu cukup rame kok di OLX. Jadi kalau teman-teman punya market yang sama, produk yang sama, bisa coba. Nah, selain cara gratisan, teman-teman, untuk mendapatkan traffic, teman-teman bisa pake cara yang berbayar. Jadi, biasanya ya, polanya seperti ini, teman-teman pake dulu cara gratisan, kalau produknya udah convert, teman-teman udah punya sedikit keuntungan, teman-teman bisa pake cara yang berbayar. Oke? Jadi, cara berbayar ada banyak ya, ada dari Meta S, ada dari TikTok S, ada Google S, Marketplace S, banyak macem-macem ads. Tapi, mostly sih yang kepake, empat ini. Yang general lah ya. Sebenernya enggak sih. Tergantung ya, biasanya yang ini, Meta Ads. Meta Ads cukup banyak dipake, Google S sama TikTok Ads sih, Google S kayaknya, sepengalaman saya, sejauh ini enggak banyak yang tahu. Karena mungkin, bagi beberapa orang, settingnya cukup ribet. TikTok Ads kayaknya juga, belum banyak yang pake, karena mengingat budgetnya, start from 200 ribu. Jadi, enggak friendly mungkin, bagi sebagian orang. marketplace ads, kayaknya udah banyak sih yang pake, khususnya untuk mereka yang jualin secara detail. Nah, yang kedua, kesalahan pemula yang saya dilakukan adalah, enggak berani beriklan, dan enggak bisa membaca datanya, atau enggak bisa membaca datanya. Jadi, karena kita juga ada beberapa orang yang mau minta kita untuk tol jasa iklan, teman-teman. Biasanya, teman-teman, orang-orang yang berpikir bahwa, iklan itu adalah magic. Yang mana kita pake iklan, oh, iklan 3 juta satu bulan, kita bisa dapet berapa nih? Bahkan ada yang tanya, aku iklan 3 juta, aku bisa dapet berapa? Enggak ada, teman-teman, sebenarnya jawabannya. Kenapa? Karena, ya namanya iklan itu bukan ilmu hitam, bukan magic. Yang mana, orang iklan pun itu tetap harus testing, teman-teman. Untuk mendapatkan kreatif yang winning, untuk teman-teman menemukan target pasar yang ideal, untuk mendapatkan winning campaign, teman-teman, artinya adalah, saat teman-teman pake iklan, ya memang teman-teman bisa berpotensi, untuk menjangkau target pasar baru, untuk menjangkau target pasar yang sesuai. Tapi, dalam proses kesana, teman-teman butuh waktu. Jadi, enggak bisa teman-teman hanya, oh, satu kali iklan, satu bulan, jeder, ya segini budgetnya, bisa dapet berapa. Terus, kalau misalkan, oh boncos, yaudah, aku enggak mau iklan lagi, iklannya itu enggak comfort, ya, enggak bisa teman-teman. Sama kayak teman-teman, misalkan ada anak magang nih, atau sales baru, satu bulan dia belajar di sini, satu bulan dia kerja di sini, terus satu bulan enggak hasilkan, dia keluar. Teman-teman pecatkan, enggak mungkin juga teman-teman. Karena mereka butuh waktu, ada yang namanya masa belajar, masa magang gitu kan. Idealnya, teman-teman testing, ya. Jadi, perlu diingat teman-teman, iklan itu hanya membantu teman-teman untuk mendapatkan traffic baru, dan mencarikan traffic yang sesuai target pasar teman-teman. Bagus atau enggak hasilnya, banyak faktor. Bisa jadi dari penawaran kita, bisa jadi cara closing kita, bisa jadi dari strategi kita, jadi macam-macam faktornya, ya. Itu pentingnya untuk teman-teman, belajar lah, sehingga juga beriklan dengan cara yang benar, dan bisa baca datanya, sehingga teman-teman bisa tahu apa yang dioptimalkan. Nah, yang ketiga teman-teman ini, yang sering banget dilakukan, fokus akusisi terus, dan enggak memikirkan retensi. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, kalau misalkan teman-teman, bulan ini, bisa hasilkan 100 juta, misalkan dengan budget iklan mungkin 10 juta, ya. Artinya kan, ruasinya 10 ya. Keluar 10 juta, dapat 100 juta. Oke. Apakah teman-teman, bulan depan bisa dapat hasil yang sama, atau lebih baik? Jawabannya, menurut saya sih agak sulit. Kenapa? Karena kalau teman-teman fokus akusisi terus, teman-teman harus tahu, yang pertama adalah biaya iklan. Itu semakin lama, semakin mahal. Maksudnya apa? Ya, yang iklan kan setiap bulan, enggak mungkin kamu aja. Kompetisi pasti semakin ketat. Apalagi kalau misalkan, momen-momen lebaran, teman-teman mau iklan lebaran, teman-teman mau iklan hijab, itu CPM pasti meledak tinggi-tingginya. Karena kompetisinya ketat. Maka dari itu, ada baiknya teman-teman, bukan ada baiknya sih, teman-teman harus memikirkan retensi. Jangan akusisi terus. Kenapa? Karena kalau akusisi terus, ya capek, teman-teman. Jadi, akusisi sama retensi harus tetap jalan, teman-teman. Makanya, teman-teman harus memakai yang namanya list building. Apa itu list building? Kita sudah bahas di video yang lain. Tapi, contohnya, simpelnya seperti ini. Jadi, bayangkan, ini kalau misalkan di nomor WS saya, di Android saya, ada 5.600 kontak, teman-teman. Yang mana 5.600 kontak, itu bukan kontak dummy. Jadi, bukan kontak spamming atau hasil beli akun, tapi kontak-kontak orang-orang yang mereka target pasar saya. Ya, paling ada, ya kurang lebih 10% lah ya. 5-10% teman-teman saya sendiri. Oke, yang nggak relevan. Oke, sisanya, ya mereka adalah orang-orang yang target pasar saya. Ini kayak leads KCW gitu ya. Jadi, orang-orang yang udah gabung kelas cooperating. Nah, artinya apa? Saat teman-teman lakukan list building seperti ini, kalau misalkan, teman-teman iklannya boncos, teman-teman masih bisa menutup kekurangan teman-teman dari list teman-teman. Dari penjualan list teman-teman. Kenapa? Karena penjualan list teman-teman, teman-teman kan nggak perlu bayar lagi untuk dapetin traffic dari sana. Teman-teman kalau misalkan broadcast mereka di WA kan teman-teman nggak perlu bayar lagi. Teman-teman bisa pakai tools dari WA untuk broadcast. Dan untuk broadcast, kamu bisa mendapatkan traffic baru. Jadi, itu kenapa teman-teman jangan hanya andalkan akusisi terus. Tapi teman-teman harus juga lakukan retensi. Kenapa? Karena kalau tanpa retensi, teman-teman, ya teman-teman agak sulit untuk teman-teman bisa menemukan winning campaign dan teman-teman bisa menurunkan cost per purchase teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan akusisi. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat mulai jualan online. Semoga membantu. Dan kalau misalkan teman-teman ada bingung, tulis aja di kolom komen karena kita pasti jawab semua komentarnya. Kalau teman-teman merasa channelnya bermanfaat, pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital aloki, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.